. Sepinya pengunjung akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi di beberapa wilayah khususnya di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Terlihat beberapa kursi yang disediakan para pedagang yang berada di pantai Istana Presiden Kosong tanpa ada pembeli. Curah hujan dengan intensitas sedang masih terjadi di wilayah Palabuhan Ratu dan sekitarnya, begitu pun angin, ditambah gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar, menyampaikan, berdasarkan kajian BMKG dan ramainya kabar di media sosial mengenai potensi hujan dengan intensitas signifikan selama periode tanggal 25 Desember 2022 sampai 1 Januari 2022 perlu diwaspadai. Untuk kunjungan wisata ke pantai Palabuhan Ratu, semenjak digulirkannya operasi Lelin pada tanggal 23, tidak terlalu ada lonjakan karena dengan situasi dan kondisi cuaca saat ini. Paling yang ada lonjakan itu di tanggal 23, 24, hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Senin, tanggal 26 itu sepi dan hari ini juga relatif landai, tidak terlalu ada pengunjung wisata ke pantai-pantai yang ada di Palabuhan Ratu ini. Isu-isu gelombang tinggi ini emang di media TV ataupun di media sosial ataupun di urat kabar juga sesuai dengan himbawan BMKG yang seperti kemarin-kemarin saya informasikan, sosialisasikan kepada masyarakat, wisatawan ataupun tempat-tempat wisata perkiraan BMKG mulai dari tanggal 22 sampai dengan 25 kemarin. eskalasi untuk gelombang cukup lumayan tinggi dari 2,5 sampai dengan 4 meter. Terus kemarin perkiraan BMKG dari tanggal 26 kemarin sampai dengan 1 agak turun dari 2,5 ke 3 meter. Kalau himbawan sendiri dan dari kepolisian? Himbawan sendiri, kami kepada wisatawan melarang ya, bukan menghimbau lagi, melarang untuk mandi di pantai karena situasi dengan cuasa sekarang ini arus cukup tinggi, cukup deras dan gelombang juga cukup tinggi, angin cukup deras juga, gede untuk tidak aman untuk wisatawan mandi di pantai untuk saat ini. Dari Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Ervan Sopien melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.